Selebritas kondang Nikita Mirzani bersama Hotman Paris Hutapea menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk membeli saham Holy Wings. Keduanya kini resmi sebagai salah satu pemilik saham usaha food and beverage Holy Wings. Ini disampaikan Hotman Paris dan Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan BSD Tangerang, Bantan. Mereka ngebet ingin membeli saham Holy Wings karena dinilai memiliki prospek bisnis yang bagus meski di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Nikita Mirzani dan Hotman Paris melihat Holy Wings merupakan satu-satunya tempat nongkrong dan live musik yang tak pernah tutup dan sepi pengunjung meski pandemi. Holy Wings itu benar-benar sebenarnya tidak butuh tambahan modal lagi karena memang sudah untung. Tapi karena Hotman dan Nikita mereka lihat ada kualifikasinya memenuhi syarat untuk bisnis terutama punya fans yang jugaan. Sebelumnya, pihak Holy Wings sempat menolak Hotman Paris dan Nikita Mirzani yang akan membeli saham karena pengacara kondang Hotman Paris merengek akhirnya sang pemilik luluh. Nikita Mirzani dan Hotman Paris pun mengaku menghabiskan uang miliaran rupiah untuk membeli saham Holy Wings. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!